Intro Halo dan kembali lagi di Amanda Channel Masih hangat dalam ingatan seputar rudal anti kapal RK-360M Zinebdun Terlebih sebelum lama diwartakan ada kemajuan pembicaraan atas rencana pengadaan rudal ini antara Indonesia dan Ukraina Dan menyinggung eksistensi rudal pertahanan pantai yang tergolong new atau baru Disebut gelaran satuan tembak ini tak akan dibiarkan sendiri Nah susut kabarnya dan diwartanya Pembelian rudal Neptune akan dilengkapi sistem radar yakni mineral U Untuk memperkuat akurasi tembak dan ancaman brand Nah usut punya usut Persisnya Ukraina tengah memperhidupkan penggunaan radar intek untuk pakai rudal Neptune Lantaran rudal Neptune punya jangkauan jelajah lintas Sakrawala Maka radar pendukung Neptune memang harus yang kualifikasi over the horizon Dikutip dari Defend Express tanggal 12 kemarin Menyebutkan bahwa bagian dari SKTB Comparation bersama dengan SA Research Institute of Radar System Telah menyelesaikan integrasi dua sistem radar mobile multifungsional yang diberi label mineral U brand Seperti itu Jadi paketnya ada paket radar dan ada paket rudal Dilengkap lah seperti itu Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan aduk aja di kolom komentar Nah saat ini radar mineral U sudah terpasang pada sasis heavy truck serata T815 8x8 Kabarnya kini sedang dalam menjalani pemeriksaan akhir sebelum nantinya diserahkan kepada militer Ukraina Mineral U adalah model paling baru di jajaran radar dalam portfolio quantum radar Seperti itu Radar mineral U digadang untuk mampu berkolaborasi dengan sistem rudal RK360M Cineptune Rancangan laun desain Ureu Desain radar ini dikembangkan pada tahun 2018 Dan kontrak untuk pembuatan dua unit prototip mineral U ditanda tangani pada tahun 2019 silam Dari sisi performa radar ini mampu melacak hingga 200 sasaran Serta bersamaan dalam radius 450 km jauhnya Jadi di saat target mau menyerang di jarak 450 km radar ini sudah mampu mengendus atau mencium bau-bau musuh Seperti bau-bau kalian, bau-bau mantan kalian Bercanda Yang menurut para analis Kemampuan deteksi sasaran pada radar ini lebih jauh dari yang diungkapkan Seperti itu Bisa jadi lebih jauh dari 450 km Bisa lebih badan Kalau kurang nggak mau Kalau lebih mau Seperti itu klaim yang dilontarkan dari pembuat radar di Ukraina Nah, klaim yang serupa juga disebutkan bahwa Radar mineral U ini menurut pengembangnya Radio deteksinya target radar mineral U Pisaran yakni 500 hingga 600 km jauhnya Dia juga mampu memberikan penunjukan target untuk senjata Teknik baru menggunakan saluran aktif dan pasif brand Diasumsikan bahwa dengan bantuan radar Akan memungkinkan untuk mengarahkan atau akurasi tembak dari rudal anti kapal Neptune ini Kapal-kapal musuh Dan Ukraina mengglaim bahwa ini akan meningkatkan potensi tempurnya Yang tidak dianggap kaleng-kaleng Dengan bantuan radar ini tempur Ukraina lebih jauh seperti itu Mantan Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Alexander pernah menyebut Komplek pesisir Neptune mampu menghancurkan jembatan Crimea Ini terlepas dari kenyataan bahwa di Ukraina Pada awalnya mereka mengatakan bahwa Rusia tidak dalam posisi untuk membangun sama sekali Seperti itu Nah brand itu tadi pembahasan admin Seputar lagi-lagi heboh di partakan Atau heboh di berita-berita Yang menyebutkan bahwasannya Pembelian rudal anti kapal Indonesia RK360 MC Neptune Dilengkapi dengan radar mineral U Yang digadang jadi radar untuk sistem yang canggih Dan mampu mengendus target jangkauan dari 450-500 km Hingga 600 km jauhnya Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu baju di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat Bagi kalian semua Menantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Sub indo by broth3rmax